Seminggu yang lalu seorang teman dekat nanya Mas Rio, kalau di Innalit ngapain saja? Wah ini kayaknya tanda-tanda ini, mungkin mau ngajak kerjasama Baik, bagi anda yang mungkin penasaran Kami di Innalit ngapain saja dengan klien Biasanya kita akan berjumpa dalam sesi-sesi yang informal Kita ngobrol sambil makan Kemudian kita tanya kegiatan mereka apa saja Dan apa persisnya yang mereka butuhkan Jika berinteraksi dengan Innalit Innalit sebagai sebuah lembaga consulting and training Tentu saja sebelum memberikan jasa pelatihan dan pendampingannya Kita perlu memastikan apa sih persisnya yang klien sedang alami Peter Drucker mengatakan Tugas pertama seorang pemimpin adalah mendefinisikan realita Nah, seperti kita datang ke sebuah pusat terapi Kita perlu melakukan check up dulu Kita perlu memastikan bagaimana kondisi yang terjadi saat ini Sehingga itu pula yang Innalit lakukan Maka kita ngobrol, diskusi, melakukan serangkaian pertanyaan Diskusi yang mendalam untuk mendapatkan beberapa hal penting Yang pertama adalah apa situasi yang sedang terjadi saat ini Di organisasi yang teman-teman mungkin sedang alami Yang kedua, dari situasi sekarang Tentu saja kita bergerak maju ke masa depan Kira-kira apa yang teman-teman sebagai klien dan calon klien inginkan terhadap masa depannya Mungkin kita bicara tentang culture Mungkin kita bicara tentang kepemimpinan Mungkin kita juga ingin membangun budaya inovasi Dan tentu saja jika kita sudah dapatkan dua hal ini Situasi saat ini dan apa yang diinginkan terjadi Maka Innalit akan berupaya merancang bagaimana peta jalan menuju keinginan yang diharapkan Mudah-mudahan penjelasan singkat ini membantu Apa persisnya yang kami lakukan di Innalit sehari-hari Menganalisa, merancang tujuan, dan membuat peta jalan Agar kehendak, keinginan menuju masa depan yang terbaik Bisa sama-sama kita wujudkan Anda tertarik berkabung bersama Innalit? Sampai jumpa di perjumpaan berikutnya